Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Dan memberikan informasi menarik seputar dunia lifestyle and fashion bersama aku Nata Kelly Otania. Dan aku Seta Andrian. Viewers, pada episode kali ini kita akan ngebahas beberapa deretan busana cantik yang dikenakan oleh Jessica Mila pada saat foto priwet dan juga prosesi pemberian marga batak atau biasa yang dikatakan atau dibilang dengan martupol. Yes, Seta bener banget. Busana yang dikenakan Jessica dengan mengusung pakaian adat khas Toba. Dan gak kalah kerennya Jessica juga mengenakan pakaian kebaya yang dipadukan dengan kain tenun khas batak dengan warna yang senaga. Wah Caca ya, aku udah jadi kayak makin penasaran sama busana Jessica Mila kali ini. Apalagi dengan menggunakan adat batak. Viewers, di rumah pastinya penasaran kan seperti apa? Tenang-tenang, aku juga penasaran banget. Kalau gitu langsung aja kita lihat informasinya untuk kamu. Sada Dua Tolu Tolu Viewers, akhirnya aktris cantik Jessica Mila melepas masa lajangnya dengan menikahi lelaki punjaan hatinya Yaakub Hasibuan pada Jumat 5 Mei lalu. Keduanya melakukan prosesi pemberkatan di gereja HKBP Gernawa Mangun di Ankarta Timur. Pada momen itu, Jessica tampil cantik dan elegan. Memangkan wedding gaun bergaya klasik ala Grace Kelly yang didesain secara khusus oleh Jepta Gunawan dalam muansa putih. Menurut sang desainer, gaun yang materialnya terbuat dari bordure unit itu dirancang secara khusus selama 1200 jam. Tak hanya itu saja wedding gaun tersebut dilengkapi dengan bel dari bahan culo yang panjangnya hingga menyapu lantai. Kecantikan bintang film imperfect tersebut semakin terpancar dengan satuan makeup flawless. Tujuh syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena di hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dan Yaakub dan Mila kita sudah resmi menjadi suami istri. Saya berharap semoga teman-teman semua yang melakukan secara pemberkatan ini juga merasakan berkat dari Tuhan dan betapa baiknya Tuhan dikata. Terima kasih. Sebelum melakukan pemberkatan, Jessica Mila dan Yaakub telah melakukan upacara adat batang. Bisa dikatakan pernikahan keduanya memang begitu kental dengan nuansa adat. Maklum saja, sebagai putra satu-satunya dari Otohasiwa yang diketahui sebagai pengacara ternama, Yaakub tentunya punya tanggung jawab penuh untuk tetap mempertahankan adat istiadat batang dalam keluarga kecil yang kelak. Terkait dengan hal menjaga nilai leluhur tersebut, sebelumnya Jessica Yadila dan Yaakub telah melakukan priwet dengan nuansa batak dan juga kental. Pada sesi percet tersebut, Mila terlihat cantik dan menunjukkan kebaya karya desainer Vera Andra ini dari rumah Vera Kebaya dalam luansa merah marun. Kebetulan waktu untuk priwet ya, nggak ada desain khusus. Kebetulan prosesnya sangat cepat dan agak lumayan singkat. Jadi kita buat yang sangat praktis. Jadi kebetulan konsepnya pengen ada nuansa merah. Cuman kan kalau merah itu udah kayak batak banget kata dia. Tapi merahnya kita bilang lebih mateng, jadi kelihatan tradisional. Nah terus biar dimix nanti dengan glossnya yang dari Mas Merdi ya. Kalau nggak salah, itu pakai warna Posca. Jadi lebih match gitu loh untuk di outdoor lebih bagus. Nah kalau cantiknya sendiri, karena batak, kita tuh konsepnya baju burung. Cuman udah dimodifikasi, jadi kelihatan eleksinya. Dan buat acara priwetnya, kebetulan untuk yang baju marun, disikap pakai adat Simalungun. Simalungun itu kelihatan dari aksesoris di topiknya gitu. Jadi ulosnya sendiri juga beda sih. Selama ini, Vera Anggrani kerap dipercayai untuk membuat sejumlah kebaya untuk momen spesial para selebriti tanah air. Tak hanya menyiapkan kebaya untuk priwet, Vera juga menyiapkan kebaya lain yang dikenakan saat resepsi. Mungkin bisa dibilang sedikit disesuaikan. Karena biar tampil beda lah gitu ya. Jadi pesta adat biasanya orang pakai merah. Tapi Mila kan karakternya orangnya bisa dibilang pakai elegan, simple gitu ya. Terus biar nggak terlalu biasa juga pakai warna, jadi dia pilihnya putih aja. Cuman nggak putih polos, tapi ada detail-detail yang biar tetap kelihatannya mewah ya. Buat hari spesial. Karena si ibunya juga pakai warna, kan lumayan cerah tuh pakai kuning. Jadi Mila nanti pakai, ada tetap ada touch dari baju dia. Tapi nggak muncul di kebaya, tapi muncul di ulosnya. Nah di ulosnya sendiri kebetulan kan yang bikin Mas Merdi. Jadi kita membantu kayak mote, payet, detail biar baju sama ulos bagus gitu. Tetap ada kesatuan-kesatuan gitu. Ya pada saat resepsi, Mila tampil cantik dalam balutan kebaya bordir warna putih. Untuk padanannya, bintang film imperfect tersebut mengenakan set kain ulos dalam warna pastel yang sangat serasi. Mengingat begitu kentalnya nuansa batak dalam pesta adat di pernikahan Jessica Mila dan Jakob Hasibuan, adakah pakam khusus yang digunakan saat mendesain kebaya tersebut? Tadi udah baju ya, terus untuk aksesorisnya sendiri atau rambutnya kita sesuaikan. Karena banyak juga pengantin nggak mau pakai sortali atau apa. Tapi untuk penunjukan yang lebih adat, kita pakai sortali. Yang cocok memang soalnya, pada umumnya kan warna merah dan ada sempuruhan goldnya. Terus buat hiasan lokalannya sendiri, ada kayak gondang, gondangnya. Terus itu kan memang lebih cenderung buat pengantin batak ya. Terus disakulnya juga yang klasik, tradisional. Jadi ya mudah-mudahan satu kesatuan, datang tampilannya lebih sempurna. Dan kebetulan kena Jessica udah cantik. Jadi apapun yang dipasang ke dia, dia kelihatan bagus. Omg, semua busananya dikenakan Jessica terlihat sangat cantik, elegan dan mewah banget. Aku jadi pengen deh. Aduh, hold on Caca, tenang dulu, sabar dulu. Sekarang kita break dulu ya viewers ya. Setelah ini Daily Lifestyle akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. So stay tune on Daily Lifestyle.